selanjutnya ada pertanyaan dari Jakarta Habib Afwan Habib, perkenalkan saya Imron dari Jakarta izin bertanya apakah boleh kita menganggap Tuhan itu bukan hanya sebagai Tuhan saja melainkan sebagai teman atau sahabat atau kekasih tanpa mengurangi kewibawaan atau apapun yang dimiliki Tuhan Habib ini sebetulnya tidak ada masalah tapi bahasanya itu yang membuat kita ini kurang pas Allah SWT memposisikan datnya yang agung itu bukan hanya sebagai Tuhan memang kalau kita menganggap beliau bukan sebagai Tuhan saja itu kok bagi saya kurang pas ya kurang penghormatan kalau Allah memposisikan datnya yang agung bukan hanya sebagai Tuhan ini merupakan bentuk kesempurnaan Allah kasih sayang Allah rahmat Allah itu pantas lah karena dia Allah menurunkan kedudukannya sebagai Tuhan tapi dia rela sebagai sahabat kita sebagai Tuhan mereka rela menjadi kekasih kita kalau kita menurunkan derajat Tuhan itu sebagai sahabat kita kurang pas kecuali mereka yang sudah menyatu dengan Allah SWT seperti awla usul nanti kita akan ceritakan Allah SWT memposisikan dirinya sebagai sahabat Allah SWT memposisikan Tuhan yang agung yang luar biasa ini memposisikan datnya yang agung sebagai sahabat kita ketika kita berdikir sama Allah artinya membuat kita ini menjadi sahabat Allah ini kemuliaan luar biasa dan Allah memposisikan datnya yang agung menjadi kekasih Habibullah ini kekasihnya Allah siapa kita dan siapa Allah kita hamba yang hina yang tadi yang gak ada yang sama sekali gak mempunyai apa-apa dijadikan kekasih dat yang maha agung yang maha istimewa ini luar biasa ini luar biasa tapi ketika kita yang memposisikan beliau dat yang agung ini sebagai sahabat sebagai kekasih ini kok awam untuk awam kok kurang kurang takut keagungan Allah di hati ini berkurang hanya itu gitu kalau anda awliya usulihin kita gak khawatir tapi kalau anda awam seperti kita dikhawatirkan keagungan Allah di hati kita itu berkurang karena kita anggap sebagai sahabat dan kekasih dan keagungan Allah di hati ini harus agung harus hebat ya kecuali awliya Allah seperti Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini ayah dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang makamnya di Gubah Ampel di Surabaya beliau yang di Gubah Ampel ini Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar yang akan kita bahas ayahnya Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar yang ada di Waira beliau siang malam bersama Allah bahkan beliau menghatamkan Gubah bukan 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 beliau menghatamkan Gubah lebih daripada 8000 kali di dalam kuburnya Labib Muhammad bin Muhammad ini menggali kuburnya sebelum beliau meninggal sampai sekarang kuburnya di masjid masjid beliau namanya di daerah namanya Guayreh di Guayreh walhamdulillah Al-Fagir saya sering berziara ke sana ke masjid itu dan di Al-Kabib Ahmad beliau sebelum meninggal menggali kuburnya sebagai bentuk nasihat untuk dirinya ketika mulai berkurang sedikit semangat ibadah beliau turun ke kuburnya dan tidur menasihati nafsunya wahai Ahmad sebentar lagi kamu ditanam disini tidak ada lagi waktu untuk ibadah dikir, sholat sekarang kau masih diberi hidup oleh Allah go, ayo cepat ibadah subhanallah sampai seperti itu mereka mujahadah beliau menghatamkan kuburnya itu di dalam kuburnya turun ke kuburnya baca Quran turun ke kuburnya baca Quran sampai hatam lebih dari 8000 kali ini manusia luar biasa selalu bertikir sama Allah sehingga beliau kalau menulis surat kepada sahabatnya para awliya juga para ulama kita para ulama juga karena tidak awliya kecuali bersahabat dengan awliya seperti pejabat sahabatnya pejabat so pedagang pedagang orang kaya sahabatnya orang kaya biasa kan gitu ya penjahat sahabatnya penjahat awliya bersahabat dengan awliya ketika Bepa Ahmad nulis surat kepada awliya para sahabatnya beliau setelah selesai surat diakhirkan wassalam hormat kami pulang di pulang kan gitu ya ini wassalam hormat kami jelis min jelisir rahmat Ahmad bin Muhammad al-Mahdar dari teman duduknya Allah ini dari sahabatnya Allah Ahmad bin Muhammad al-Mahdar ini untuk sekelas beliau monggo gitu karena Allah sudah agung di hati beliau kalimat ini tidak membuat tidak mengurangi keagungan Allah di hati beliau tapi untuk sekelas saya dan orang-orang seperti saya awam ini perlu dijaga kalimat ini kalimat ini perlu dijaga jangan sampai kalimat kita Allah sahabat saya Allah kekasih saya ini mengurangi keagungan Allah di hati kalau anda seperti Bepa Ahmad bin Muhammad al-Mahdar silahkan kita tidak khawatir karena hati anda penuh dengan Allah seperti beliau Bepa Ahmad bin Muhammad al-Mahdar kalau tidak jaga adab biar ini dari Allah ke kita Allah menyatakan datnya yang agung sahabat kita ketika kita berdikir Allah menyatakan datnya yang agung sebagai kekasih kita ketika kita cinta sama Allah ini Allah kepada kita jangan kita ikut-ikutan hal semacam ini kepada Allah kecuali dalam tanda kutub tadi aman hati kita tetap keagungan Allah lihat dia selamat menikmati